Intro Selamat datang di berita seputar Arema dan Sepak Bola Arema resmikan Diego Michel sebagai rekrutan anyar jelang Liga 1 2021-2022 bergulit Mantan pemain Borneo FC itu sudah tiba di Malang sejak Senin 14 Juni 2021 Kehadiran Diego ini dipastikan bakal menambah kekuatan sekuat Simno Eden di lemi belakang di kompetisi nanti Kain naturalisasi berdarah Belanda itu biasa menempati posisi fullback kanan maupun kiri Dijadwalkan jika tak ada halangan Diego akan mulai mengikuti sesi latihan Arema pada Senin 14 Juni 2021 sore hari Kebetulan saat ini Arema sedang bersiap untuk Piala Wali Kota Solo yang jatuh pada tanggal 20 Juni 2021 Sudar Manji menyebut Arema merekrut Diego Michel yang kontraknya di Borneo FC habis pada April 2021 Bukannya tanpa alasan Pengalaman pemain berusia 30 tahun itu dinilai cocok memperkuat Arema yang saat ini dilatih oleh Eduardo Almeida Sebelum memperkuat Borneo FC, Diego pun sempat bermain untuk Tulita Jaya pada tahun 2011 hingga 2013 Siwijaya FC pada tahun 2013 hingga 2014 dan Mitra Kukar pada tahun 2014 hingga 2015 Dalam karirnya, jempolan klub Belanda Go Ahead Eagles itu juga sempat tampil bersama Arema yang bermain di IPL pada tahun 2012 Sudar Manji menambahkan kehadiran sosok Diego Michel di tim Arema musim ini bisa menjadi teladan bagi para pemain muda Arema Harapannya pengalamannya yang banyak itu bisa ditularkan pada pemain-pemain yang lebih muda darinya Terus hasilkan channel WI Alemania TV untuk berita update seputar Arema dan sepak bola Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini Sampai jumpa dan selamat beraktifitas Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini